Karena bagaimana cara agar cepat diterima oleh provinsi dan beginilah trik-triknya Yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu melengkapi di data portfolio secara lengkap Dan setelah itu untuk jadwal diisi dengan lengkap Baik sebelum lanjut ke video Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel operator pendidikan ofisial Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara mengecek dan cara mengatasi ketika sudah ditolak oleh kebupaten dan cara memperbaikinya Dan sebelum teman-teman masuk ke tutorialnya Bagi yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya Dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian Agar video ini tersebar luas ke seluruh teman-teman operator di seluruh Indonesia Kita lanjut ke kita login menggunakan salah satu akun guru Yang sudah diverifikasi oleh provinsi Terlebih dahulu saya cek terlebih dahulu ya Agar nanti Kita bisa mengecek tersebut Sebentar Nah disini sudah masuk ya Kita login Kita masuk yang sudah diverifikasi terlebih dahulu Karena bagaimana cara agar cepat diterima oleh provinsi Dan beginilah trik-triknya Yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu melengkapi di data Di data portfolio secara lengkap Dan setelah itu untuk jadwal diisi dengan lengkap Dan bagian administrasi Nah disini sudah bukti bahwasannya Detail administrasinya sudah lengkap ya Diverifikasi dan sudah diverifikasi oleh provinsi Dan lihat detail Dan lihat detail bantuan disini adalah Sudah status verifikasi provinsi Kita masuk di video yang Kita masuk di video yang Baru saja Yang login ke akun yang Sudah Yang ditolak oleh kabupaten Oke Kita langsung masuk ya Bagaimana cara mengatasi Yang sudah ditolak di kabupaten Silahkan teman-teman ajukan ulang Dimana tombolnya disini Ada aksi Setelah lihat menu aksi Teman-teman Nanti ya Nanti saya akan menampilkan Untuk yang sudah Diterima di provinsi Nanti ya Tapi setelah belum itu Kita masuk cara mengajukan terlebih dahulu Yang sudah ditolak Ataupun yang belum ditolak Itu caranya sama saja Disini Nah disini Teman-teman harus perhatikan Terlebih dahulu di atas Untuk kualifikasi Kualifikasi ya Disini status pegawaian non-PNS Kualifikasi pendidikan yaitu SMA Sudah upload berkas TMT maksimal 1 Januari Silahkan sesuaikan Dan sudah input jadwal mengajar Berarti teman-teman Disini sudah lengkap Sudah mengisi jadwal mengajar Disini Ada notifikasi bahwasannya Catatan Stempel Dan tanda tangan asli Bukan scan Artinya Kemarin disini File-nya itu Discan ya Ataupun ditempel Setelah itu Kita masukkan file tersebut File-nya Yang tadi Yang saya Yang sudah saya download Tadi ya Sebentar Setelah itu Teman-teman Upload berkasnya Kita pilih filenya Sebentar Disini sudah ada Oh ya Disini sudah ada Lengkapnya File-nya Kita open Setelah itu Kita klik Lihat file File yang sudah di upload Mohon maaf Disini saya Blur Setelah itu Kita tutup Dan setelah itu Ada menu Kalau yang baru Mengajukan Ada menu Ajukan Kalau yang sudah Ditolak Kabupaten Kayak gini Kita klik Ajukan kembali Setelah itu Oke Disini ada Notifikasi Ya teman-teman Untuk file maksimal Yaitu 250 KB Sedangkan File-nya Disini 400 KB Artinya Kita harus Memperkecil Ukuran tersebut File-nya Kita Saya jeda Terlebih dahulu Saya upload Ulang Sini File-nya Saya sudah Convert Tadi Itu Berukuran 30 93 KB Kita upload Setelah itu Kita ajukan Proses Yakin Ya Sambil kita Menunggu Saya jeda Agar tidak Mengulur waktu Oke Setelah Upload Seperti ini Mungkin Agak Membutuhkan Waktu Agak Lama Disini Bagi Yang Sudah Mengajukan Inilah Notifikasinya Status Mengajukan Dan Disini Untuk Untuk Tampilannya Bagi Yang Bang Sudah Disini Ya Teman-teman Sebentar Karena Saya Sempat Mengambil Fotonya Saja Sebentar Dan Begini Tampilan Yang Ditolak Ya Yang Ditolak Oleh Provinsi Eh Oleh Kabupaten Dan Disinilah Tampilannya Mungkin Untuk Tutorial Kali Ini Bagi Teman-teman Ya Saya Akhir Ya Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Mohon Tekan Tombol Subscribe Dan Yang Sudah Subscribe Mohon Share Ke Teman-teman Kalian Dan Sosial Media Kalian Akhirnya Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa